Intro Tertulis di dalam Peraturan Wali Kota Denpasar No. 32 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan masyarakat di desa, kelurahan, dan desa adat dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 Pelaksanaan PKM tahap awal ini akan berlangsung mulai tanggal 15 Mei sampai 30 Mei 2020 Sementara untuk tahap lanjutan PKM akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei sampai 14 Juni 2020 Ada pun target operasi yang dijadikan sasaran, yakni pengendara motor yang tidak bermasker pergerakan masyarakat tanpa tujuan jelas, kendaraan roda 4 yang penuh penumpang Kendaraan barang, pengendalian akutan online, sampai cek suh tubuh, kerumunan masyarakat, dan riwayat perjalanan Menurut IDW Gederai, Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Denpasar Hari pertama memang belum seluruhnya berjalan, baru difokuskan di 8 pintu pos yang merupakan pintu masuk utama Kota Denpasar Memang Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini Bapak Wadah Kota mengambil satu kebijakan Untuk menerapkan pelaksanaan pembangkasaan perbuatan masyarakat yang berdasarkan dengan PKM Nah emang memang ada beberapa pertanyaan dari masyarakat, kenapa besok penerapan PKM, kita pelatukan PSBB Nah ini tentu masing-masing darah, ini strategi, kemudian juga kita melihat kasus yang terjadi Nah ini tentu Pak Wali Kota sudah berubah berkajian yang kita lakukan dengan melibatkan tim kelaminan Bahwa dalam penerapan PKM sebenarnya ini sudah berlaku sejak 2 bulan yang lalu Jadi ini bukan hal yang baru sebenarnya Penerapan PKM, jadi sudah 2 bulan yang lalu kita lakukan Yaitu seperti pembatasan kegiatan belajar di rumah Kemudian bekerja di rumah, kemudian kita pembatasan operasional Pusat-pusat perbelanjaan, kita batasi di tempat tidur malam, kita sementara juga kita operasi dulu Hari Perdana Pelaksanaan PKM sendiri terdapat 11 pos yang tersebar di penjuru Denpasar Tapi sayangnya masih ada 1-2 kendaraan yang masih bisa memasuki wilayah kota Denpasar tanpa pemeriksaan apapun Menurut salah satu pengakuan warga yang melewati pos, petugas hanya duduk di pinggir jalan tanpa adanya pemeriksaan apapun Tujuan saya kemarin pergi itu karena saya baru saja beranjak umur 17 tahun Jadi saya ingin pergi membuat KTP untuk mengambil surat pengajuan di sekitar daerah Jembaran Dan kenapa bisa lihat pos itu Jadi sebenarnya saya sudah tahu kalau misalnya di sana itu bakal ada pos Lalu situasinya di sana Tenang-tenang aja jadi Tidak sesuai yang saya pikirkan gitu loh Yang bakal orang akan diberhentikan dan lain-lain dan diperiksa Berjaga cuma duduk-duduk diam gitu Ya sama aja bohong gitu Lebih penting nggak ada pos ya kan Berkat pelaksanaan PKM ini suasana lalu lintas kota dan pasar menjadi lebih senggang Terlihat bahwa jalanan kota dan pasar tidak seramai biasanya Namun PKM tidak hanya mempengaruhi keadaan lalu lintas kota Tapi juga membuat ekonomi masyarakat menjadi menurun Jauh berbeda lah Jauh lebih sulit Biasanya di warung naruh kue seratus tuh habis Sekarang habis lima puluh aja sudah syukur Apalagi di tanah sekarang ada PKM ini Khususnya di Dari Pasar Berasa berat sekali Kendati demikian PKM sendiri dibuat agar tidak meluasnya Virus COVID-19 di Denpasar Sebagai masyarakat kita harus tetap Menaati peraturan pemerintah Demi kesehatan dan keselamatan bersama Agar semua aktivitas dapat kembali Berjalan dengan normal sebagaimana mestinya Dela Puspita melaporkan untuk Madya Padma Dela Puspita melaporkan